Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Semoga sedulur dan rekan-rekan tetap dalam keadaan sehat ya Dan kali ini saya akan masak ya Dan saya ini sudah masak duluan ya Ini disini ada ikan asin Ikan asin kerik-kerik Ini ada dua macam ya Saya disini pakai ikan asin yang tawar Tapi sedikit ada asinnya Gak terlalu asin ya Kemudian disini ada sayur ya Dan biasanya saya masak pas saya membatalkan puasa Minum atau makan yang manis-manis terlebih dahulu Baru saya masak ya Supaya apa? Supaya saya bisa mencicip rasanya Lebih pas, ada yang kurang Atau yang harus saya lengkapin ya Jadi saya masaknya selepas saya membatalkan puasa Tonton terus ya lor Jangan di skip Bagi sedulur dan rekan-rekan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya Gratis Kemudian tekan tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi video Saya selanjutnya ya Tonton terus Jangan kemana-mana Dan Saya akan makan dulu ya Selamat makan Bismillahirrahmanirrahim Bahan-bahan sudah saya siapkannya Di sini ada telur rebus Tahu, tempe yang sudah saya potong-potong Kemudian ini Kacang panjang ya Sudah saya potong-potong juga Kemudian bumbunya ini ada garam Penyedap rasa sesukupnya Kemudian ada kemiri Dua, satu ruas jari Dua ruas jari kunyit Dua siung bawang putih Empat siung bawang merah Cabai disesuaikan dengan selera Kemudian di sini ada ketumbar ya Ketumbar yang masih biji Kemudian ini ada jahe Lengkuas secukupnya Nanti digeprek Kemudian ini ada santan Instant ya Bahan ini nanti akan saya Haluskan terlebih dahulu Sebelum ditumis Tonton terus ya lor ya Jangan di skip Selanjutnya wubu akan saya Haluskan ya lor Saya haluskan manual Tanpa menggunakan blender Haluskan seperti ini Sampai halus semuanya ya bun Untuk tingkat rasanya Nanti disesuaikan Jika sudah halus seperti ini Langsung akan saya tumis ya Nanti ditumis hingga harum Ini minyaknya sudah panas Langsung saya akan tumis Kemudian saya masukkan Jahe dengan lengkuasnya Sudah saya getrekkan Bagi sedulur dan rekan-rekan Yang baru mengenal channel saya Jangan lupa ya Subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi Video terbaru saya nanti Selanjutnya saya akan tambahkan air ya lor Air secukupnya Dan airnya saya akan tuangkan di Tempat bumbu yang ini ya Jika masih biasa kurang Tambahkan kembali airnya Kemudian saya akan masukkan tempe Tahu dan telurnya Biarkan sampai mendidih Setelah buahnya Setelah buahnya mendidih saya akan tambahkan santan karak ya Santan insan Satu bungkus Saya tuangkan semua Jika sedulur dan rekan-rekan mau menggunakan santan peras atau santan yang belum jadi Juga boleh ya Sesuai selera Diaduk terus ya supaya santannya enggak pecah Kemudian tambahkan gula pasir ya Satu sendok atau sesuai selera Dan jika sedulur dan rekan-rekan merasa channel saya bermanfaat Jangan lupa ya like, komentar dan bagikan ke media sosial lainnya Semoga channel saya semakin berkembang ya lor Dan Bermanfaat untuk orang banyak Jangan lupa di cicip ya lor Supaya Tahu rasanya Masih ada kurang atau Sudah pas Finish yang terakhir yaitu kacang panjang ya lor Kacang panjang saya masukkan Dan di Aduk-aduk sebentar Sayur tempe tahu kuah santan sudah jadi ya lor Silahkan mencoba di rumah Untuk barang lainnya Nanti saya selipkan di box deskripsi ya Supaya makannya lebih enak, lebih wendos, lebih lahat Saya temakan disini ikan asin goreng ya Tapi ikan asin ini Dia gak terlalu asin ya Agak sedikit tawar Jadi Saya goreng sebentar bolak-balik Supaya Gak gosong ya Di bolak-balik sebentar Kemudian diangkat Baik Seluruh dan rekan-rekan sampai disini dulu ya Video saya kali ini Dan Jika bermanfaat Jangan lupa like Bagikan ke media sosialannya Supaya Menginspirasi banyak orang Dan saya lebih semangat lagi Dalam membuat kontennya ya Dan Channel saya semakin berkembang Untuk seluruh dan rekan-rekan yang belum subscribe Silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi video terbaru saya nanti ya Terima kasih sudah menonton video saya Terima kasih Sampai jumpa Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh